Susrini, pengasuh Rayanza alias Cipung kini sibuk bertani dan mengurus sawah di kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Setelah tak lagi mengurus Rayanza, Susrini kini sibuk mencari keong sawah alias tutut. Susrini diketahui telah meninggalkan anak asunya, Rayanza Malik Ahmad dan pulang ke kampung halamannya di Garut, Jawa Barat. Dalam postingan instasorinya, Susrini sudah berada di desa panggauban, Garut. Dia bahkan memperlihatkan suasana desanya yang penuh persawahan. Ada juga pemandangan kawah papandayan, Garut. Rupanya, kampung halamannya itu tak jauh dari kawah papandayan. Saat di kampung halaman, Susrini memperlihatkan kehidupannya sebagai petani. Dia juga mencari tutut di persawahan di sana. Sebelumnya, Susrini memperlihatkan momen terakhir bersama Cipung sebelum pulang kampung. Rupanya, dia bermain petak umpet. Sebelumnya, Susrini pamitan pada anak berjuluk Cipung itu. Kepergian Susrini sebenarnya hanya sementara. Dia pulang kampung selama tujuh hari. Kedekatan Susrini dengan Rayanza Malik Ahmad seperti ibu dan anak. Setelah bekerja menjadi karyawan Rafi Ahmad, Susrini ditugaskan untuk mengasuh Rayanza. Keakraban yang semakin terjalin membuat Rayanza Malik Ahmad merasa nyaman. Terlebih, Susrini menjadi salah satu orang yang memberikan perhatian penuh pada bocah satu tahun tersebut. Bahkan ketika Susrini berkesempatan untuk pulang kampung, pengasuh Rayanza itu berpamitan pada anak majikannya. Meskipun Rayanza sempat gelengkan kepala, akhirnya Nagita membuju putra keduanya untuk berikan izin pada Susrini. Namun di sisi lain, Susrini sempat ungkapkan isi hatinya yang tidak tega meninggalkan Rayanza bersama Nagita dan Rafi Ahmad. Ia merasa kasihan meninggalkan Rayanza Malik Ahmad saat bocah tersebut sedang sakit. Dengan berbesar hati Nagita Slavina memutuskan untuk memberi izin Susrini pulang kampung bertemu dengan keluarga saat Lebaran 2023. Susrini mengambil cuti tujuh hari untuk kepulangannya di kota Ciamis. Sebelum kepulangannya ke kampung halaman, Susrini sempat berpesan pada Nagita Slavina untuk tidak memberikan asupan makanan sembarangan bagi Rayanza Malik Ahmad. Karena terkadang Nagita Teledor saat memberi berbagai makanan untuk Rayanza Malik Ahmad selama tidak ada Susrini.